Melanjutkan video kemarin. Setelah Susia pergi, Cuyun melihat tekad yang dimiliki Susia. Dia memutuskan untuk membantu Susia sekaligus menggali informasi mengenai ibunya. Cuyun kemudian pergi ke sebuah tempat. Di sana dia mencari informasi yang mungkin dapat membantunya. Dan akhirnya, Cuyun menemukan informasi tentang konferensi pahlawan elit, yang mana itu merupakan pertukaran antara praktisi. Karena pada saat konferensi, banyak orang yang membawa harta untuk ditukarkan, maka konferensi ini disebut juga dengan konferensi pertukaran harta karun. Dan konferensi saat ini akan dipandu oleh Liu Xiyun, sekaligus sebagai perwakilan dari sekte bintang kuno. Di sana Cuyun mengingat sebuah informasi yang diberikan oleh Master Fafiliun, yang mana itu merupakan nama-nama perwakilan dari ke-6 sekte. Di dalam informasi itu, terdapat informasi mengenai Liu Xiyun, yang mana dia memiliki mertial spirit roh bintang ungu tingkat 6. Basis kultifasinya berada di ranah surgawi tingkat 5, dan yang paling penting, dia adalah wanita tercantik di sekte bintang kuno. Dan alasannya datang ke konferensi ini adalah karena dua murid dari sekte Daluojin akan berkunjung ke kota Singkong, dan demi menghibur mereka, Liu Xiyun menjadi pemandu di konferensi itu. Mendengar hal itu, Cuyun sedikit senang, karena dia bisa memanfaatkan mereka untuk menggali informasi mengenai keberadaan ibunya. Kemudian Cuyun bergegas pergi ke konferensi pahlawan elit yang dimaksud pelayan tadi. Di tempat konferensi itu, terdapat banyak orang di sana, termasuk Liu Wan dan Liu Xiyun. Di sana juga terdapat ahli bela diri dari Aula Jin Feng, dia bernama Wang De Chuan, sekaligus guru dari Susia. Tak lama datanglah dua murid dari sekte Daluojin, mereka bernama Luo Sen dan Lin Jung Xuan. Dan dikarenakan mereka telah datang, Liu Xiyun memulai konferensi itu. Di sana muncul Susia dan langsung meminta maaf kepada Liu Wan. Namun Liu Wan merasa sangat marah, karena dia merasa dipermalukan oleh Susia. Gurunya yang berada di sana juga ikut memarahi Susia. Yang mana dia berkata, Susia telah memfitnah Liu Wan dan membuat reputasi keluarga Liu tercemar. Gurunya kemudian menghukum Susia dan menjadikannya sebagai barang pertaruhan di konferensi itu. Susia dihargai sebesar satu batu roh. Para penonton menyimpulkan, kalau guru Susia ingin membuat Liu Wan senang. Dan karena reputasi Liu Wan sangat tinggi, maka tidak akan ada yang berani merebut Susia. Namun di sana tiba-tiba, salah satu orang menawarnya. Dan yang mana orang itu adalah Chuyun. Mendengar hal itu, orang-orang di sana sangat terkejut. Chuyun menyinggung Aula Jin Feng, yang mana Aula Beladiri itu telah berdiri selama 100 tahun. Dan mereka hanya menjual harga dirinya sebesar satu batu roh. Chuyun kemudian mengajak Susia pergi. Namun di sana dia dihadang oleh bawahannya Liu Wan. Liu Wan menjelaskan peraturan dalam konferensi itu. Yang mana bila terdapat lebih dari satu tawaran, maka cara penyelesaiannya adalah pertarungan. Chuyun pun menerima pertarungan itu. Dan dia bertarung melawan bawahan milik Liu Wan. Dengan mudah, Chuyun berhasil mengalahkannya. Di sana Luo Sen berkata kalau Chuyun sangat kuat. Namun orang-orang di sana tidak mendengarkan ucapannya. Liu Xion kemudian mengumumkan kalau Chuyun berhasil memenangkan dan berhak membawa Susia. Lalu konferensi itu berlanjut. Seseorang kemudian menawarkan sebuah bunga herbal bintang enam. Dan bunga itu dimenangkan oleh Lin Jung Xuan. Dia membeli bunga itu hanya diberikan kepada Liu Xion. Kemudian, ada orang tua yang menawarkan batu roh untuk ditukarkan dengan senjata tingkat raja dengan tiga pola. Buah roh itu bernama buah jiwa void yang merupakan bahan spiritual tingkat enam. Dan berfungsi untuk memulihkan jiwa yang terluka. Xiao Hun kemudian menginginkan buah itu. Chuyun menyimpulkan kalau Xiao Hun perlu meningkatkan kekuatan jiwanya dengan memakan buah roh itu. Namun di sana, Liu Xion juga menginginkan buah roh itu. Dan mengajak orang itu untuk langsung ke mansionnya untuk mengambil senjata yang diinginkannya. Di sana, Chuyun juga ikut menawar. Walaupun dia tidak memiliki senjata raja dengan tiga pola, Chuyun ingin menukarkannya dengan teknik bela diri. Setelah melihat isi gulungan itu, orang itu kemudian menyetujui pertukarannya dengan Chuyun. Dikarenakan teknik itu adalah teknik tingkat tinggi yang berguna bagi praktisi nirwana. Di sana, Liu Wan sangat marah. Karena ada orang yang berani mengambil barang yang diinginkan oleh Liu Xion. Liu Wan menyuruh Chuyun pergi dari sana. Dan guru susia juga setuju dengan Liu Wan. Yang mana Liu Wan adalah putra dari keluarga Liu. Dan merupakan orang yang akan memimpin keluarga Liu di masa depan. Mendengar hal itu, Chuyun kemudian menyuruh Liu Wan untuk turun dan menunjukkan kemampuannya kepada Chuyun. Orang-orang di sana sangat terkejut terhadap perkataan Chuyun yang sangat berani kepada Liu Wan. Dan bahkan, murid dari sekte Daluo Jin juga ingin ikut mengusir Chuyun dari tempat itu. Namun Chuyun tidak peduli. Dia berkata walaupun penguasa sekte Daluo Jin ada di sana, mereka masih belum memenuhi syarat untuk mengusirnya. Mendengar hal itu, Lin Jung Suan emosi dan kemudian menyerang Chuyun. Dan di saat akan bertarung lagi, Liu Xion menghentikan mereka dan dia berkata kalau dia akan menghadapi Chuyun sendirian. Liu Xion berkata kalau dia akan mengalahkan Chuyun karena dia berada di ranah surgawi tingkat 5, sedangkan Chuyun berada di ranah surgawi tingkat 3. Walaupun seperti itu, Chuyun tidak akan menyerah demi mendapatkan buah roh itu. Liu Wan yang mendengar itu berkata kalau Chuyun tidak menginginkan buah itu. Dan melainkan hanya ingin meningkatkan reputasinya dengan melawan Liu Xion. Menghindari hal itu, Liu Wan memutuskan agar Chuyun tidak melawan Liu Xion. Melainkan Chuyun akan bertarung melawan Wang De Chuan dari Aula Jin Feng. Liu Wan sangat percaya dengan kemenangan Wang De Chuan dan mereka kemudian bertarung. Di sana Chuyun berhasil mengalahkan Wang De Chuan. Orang di sana terkejut melihat Chuyun yang berhasil mengalahkannya hanya dengan 3 jurus pedang. Di saat Chuyun akan pergi, Wang De Chuan menyerangnya dari belakang. Namun Chuyun berhasil menahan serangan itu. Dengan sedikit kesal, Chuyun berkata kalau Wang De Chuan tidak memiliki etika berpedang. Chuyun kemudian menghukumnya dengan memenggal salah satu tangan Wang De Chuan. Chuyun meminta buah rohnya. Namun di sana Liu Wan ingin menghalanginya. Chuyun yang kesal kemudian mengeluarkan niat pedang miliknya. Chuyun berkata jika Liu Wan menghalanginya lagi, maka dia akan membunuhnya. Di sana Liu Wan sangat ketakutan dengan niat pedang milik Chuyun. Liu Xion kemudian mengakui kekalahannya. Dan dia tidak akan menghalangi Chuyun lagi. Dan akhirnya Chuyun mendapatkan buah roh itu. Namun di sana ada seseorang yang berkata menginginkan buah itu. Dan orang itu adalah Lin Jung Xuan. Dia mencoba mendapatkan buah roh itu untuk mencuri hati Liu Xion. Liu Xion berkata kalau dia tidak menginginkan buah itu lagi. Namun di sana Lin Jung Xuan tidak peduli. Dia tetap ingin menantang Chuyun. Chuyun yang tidak takut kemudian menerima tantangannya. Di saat Lin Jung Xuan menyiapkan serangannya, dia dihentikan oleh Ye Qian Han. Dia adalah perwakilan dari sekte Istana S. Yang mana Ye Qian Han ini adalah orang yang menjadikan Sui Liu sebagai boneka latihannya pada episode 17. Di sana Ye Qian Han langsung menghampiri Chuyun. Dia mengetahui identitas Chuyun. Yang merupakan master pedang kehormatan dari pavilion Wan Jian. Mendengar hal itu semua orang di sana terkejut. Bahkan Liu Wan sangat terkejut. Dikarenakan dia telah menyinggung Chuyun secara langsung. Ye Qian Han mengingatkan aturan kompetisi 6 sekte. Yang mana para peserta tidak diperbolehkan bertarung sebelum kompetisi dimulai. Dan bila melanggar, mereka akan didiskualifikasi. Ye Qian Han berkata, jika Chuyun melanjutkan pertarungannya, maka Lin Jung Xuan akan didiskualifikasi. Dikarenakan mereka berdua adalah anggota dari kompetisi 6 sekte. Mendengar hal itu, Lin Jung Xuan mengira kalau Chuyun telah menjebaknya. Luo Sen berkata kalau dia mendengar kekuatan Chuyun tidak kurang dari Bai Li Guang Seng. Dia kemudian menantang Chuyun untuk bertarung dengannya di kompetisi 6 sekte. Dikarenakan Luo Sen ini suka bertarung dengan orang yang kuat. Chuyun mengambil buah roh yang dia menangkan. Dan kemudian berniat untuk pergi. Namun sebelum itu, Chuyun menyerang Ye Qian Han. Dia mengetahui niat sebenarnya dari Ye Qian Han. Yang mana dia berniat untuk membuat Chuyun dan murid dari sekte Daluo Jin bermusuhan. Dia menggunakan cara itu agar sekte istana S tidak melawan musuh yang kuat. Kemudian Liu Xin Yun mengajak mereka untuk mampir ke kediamannya. Agar mereka bisa menenangkan diri mereka. Dan ternyata, Ye Qian Han datang bersama juniornya. Yang juga menjadi perwakilan dari sekte istana S. Dan Ye Qian Han memanggil orang itu kesana. Tak lama orang itu pun datang. Dia adalah Sui Liu Xiang. Chuyun yang melihat istrinya tidak dapat berbuat banyak. Karena saat ini dia sedang menyamar sebagai Luo Yun. Ye Qian Han memperkenalkan juniornya itu kepada mereka semua. Mendengar itu, Liu Xin mengagumi Sui Liu yang telah mencapai ranah roh surgawi tingkat 4. Liu Xin kemudian mengajak mereka semua untuk pergi ke kediamannya. Agar mereka bisa beristirahat di rumahnya. Di sana, Chuyun menebak. Istana S telah mengaktifkan nadi embun milik Sui Liu. Dan Chuyun merasa kalau Sui Liu telah tunduk kepada sekte istana S. Singkat cerita, mereka sampai di kediaman Liu Xin. Pemimpin keluarga itu telah mempersiapkan sambutan kepada mereka semua. Di tengah acara itu, Liu Wan menghampiri Chuyun. Dia meminta maaf atas perbuatannya di konferensi pahlawan elit sebelumnya. Di sana, Liu Wan berkata, jika Chuyun menginginkan seorang wanita, maka Liu Wan akan mencarikan wanita untuknya. Karena wanita di sana tidak bisa lepas dari genggamannya. Chuyun yang muak, menampar Liu Wan sampai terpental. Melihat hal itu, pemimpin keluarga Liu menanyakan apa yang terjadi. Chuyun menjelaskan kalau Liu Wan mengajaknya mencari wanita untuk diajak bersenang-senang. Dan dia menampar Liu Wan hanya untuk mendisiplinkannya. Mendengar hal itu, pemimpin keluarga Liu berterima kasih. Dia kemudian menyuruh Liu Wan untuk pergi ke kamarnya dan merenungkan kesalahannya. Setelah acara itu selesai, Chuyun dihampiri oleh Susia. Dia berterima kasih kepada Chuyun karena telah menyelamatkannya. Dia berniat untuk membalas kebaikan Chuyun. Tapi Chuyun berkata, kalau itu tidak perlu. Karena dari awal, Susia telah memberikannya sebuah kristal giyok. Dan untuk menebusnya, Chuyun pun membantu masalah yang dihadapi Susia. Chuyun juga mengatakan kalau dia akan pergi untuk kompetisi 6 sekte. Dan mereka berdua akan berpinsah di tempat ini. Susia mau tidak mau harus menerimanya. Dan ketika Susia akan pergi, dia dihampiri oleh gurunya. Namun di sana tangan Wang De Chuan masih baik-baik saja. Di sini masih belum diketahui apakah ini memang alur ceritanya atau kesalahan tim animasi. Wang De Chuan membujuk Susia agar tidak pergi. Namun karena perilaku Wang De Chuan sebelumnya, Susia tidak memperdulikannya dan pergi dari sana. Di sisi lain, Chuyun sedang menyelinap di kediaman Suiliu. Di saat baru masuk ke sana, Suiliu langsung menyerang Chuyun. Di sana Chuyun mengagumi perubahan yang dialami istrinya. Yang mana dulu dia hanyalah gadis polos yang tidak dapat berkultivasi. Dan sekarang dia telah menjadi jenius dari sekte istana S. Suiliu tidak mengenali Chuyun. Dan dia kemudian menyerang Chuyun. Setelah menerima beberapa serangan, Chuyun menjelaskan hubungan mereka berdua. Yang mana mereka berdua adalah sepasang suami istri. Dan Chuyun mengatakan namanya. Mendengar nama Chuyun, Suiliu tiba-tiba merasakan kesakitan. Dan dia tidak dapat menahan kekuatannya. Yang membuat setengah kediaman itu membeku. Chuyun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba datang Yekian Han. Dan Chuyun bergegas pergi bersembunyi. Di sana Yekian Han mengeluarkan batu giok dari dalam tubuh Suiliu. Dan kemudian dia memasukkannya kembali. Dan ternyata, batu giok itu berisikan ulat pengendali hati surgawi. Yang mana itu dapat membuat Suiliu melupakan tempat asalnya dan juga melupakan Chuyun. Yekian Han kemudian memberikannya beberapa serangan metode penekanan kepada Suiliu. Dan setelah itu, menanyakan apa yang terjadi kepada Suiliu. Suiliu berkata kalau dipikirannya terlintas orang yang bernama Chuyun. Mendengar itu, Yekian Han menyuruhnya untuk melupakan nama itu. Dan Yekian Han menjelaskan tujuan mereka hanya untuk memenangkan kompetisi 6 sekte. Tak lama datanglah pemimpin keluarga Liu. Yekian Han menjelaskan hal yang terjadi di sana. Yang mana Suiliu melakukan penerobosan dan karena hal itu, dia tidak bisa menahan kekuatannya. Pemimpin keluarga Liu kemudian memakluminya. Dan karena mereka berdua baik-baik saja, pemimpin keluarga Liu kemudian pergi dari sana. Yekian Han menyuruh Suiliu untuk tetap di dekatnya. Dan kemudian mereka pergi. Di sana, Chuyun menyadari kalau Suiliu dikendalikan oleh ulat pengendali hati surgawi. Dia menyimpulkan kalau tujuan awal dari istana S adalah menjadikan Suiliu sebagai boneka mereka. Chuyun berjanji dia akan merebut Suiliu dan membalaskan dendam dari rasa sakit dan siksaan yang diterima oleh Suiliu. Di kediaman pemimpin keluarga Liu, Chuyun menyelinap dan menguping pembicaraan dari pemimpin keluarga Liu. Yang mana mereka sengaja mengawasi sekte istana S untuk mendapatkan informasi dari sekte mereka dan memberikannya kepada sekte bintang kuno. Mereka juga merencanakan sesuatu untuk menguasai toko pil di pusat kota. Dan bila ada kota yang tidak menerima pil mereka, maka mereka akan menggunakan kekerasan. Chuyun kemudian akan bergegas pergi dari sana. Namun sebelum itu, pemimpin keluarga Liu menanyakan kondisi Liu Meng Yan atau ibu Chuyun. Salah satu tetua menjelaskan, kalau sebulan yang lalu, ayah dari pemimpin keluarga Liu mengunjungi Liu Meng Yan di lembah Luoxing. Mendengar hal itu, Chuyun mengingat kalau lembah itu merupakan tempat yang sangat berbahaya. Dan memiliki kutukan yang dapat menyebabkan getaran pada lautan roh. Pemimpin keluarga Liu menyimpulkan, kalau ayahnya masih menganggap Liu Meng Yan sebagai orang yang berharga. Sehingga pada setiap tahunnya, dia selalu berkunjung ke sana. Mereka juga membahas tentang formasi kuno kunci bintang, yang mana itu adalah formasi utama dari lembah Luoxing. Salah satu tetua itu menyuruh seorang tetua yang bernama Heisan untuk mengatur formasi pendukung, yang mana formasi pendukung itu dapat mengumpulkan lebih banyak kutukan. Dan semakin banyak kutukan, maka tubuh dan lautan roh Liu Meng Yan akan hancur dengan lebih cepat. Mereka juga merencanakan sesuatu kepada Chuyun, yang mana mereka akan membuat formasi roh untuk mengukur kekuatan yang dimiliki Chuyun. Dan bila mereka mengetahui kekuatan Chuyun, maka mereka dapat menggunakan informasi itu di dalam kompetisi enam sekte. Mendengar semua itu, Chuyun tidak dapat bertindak untuk menyelamatkan ibunya terlebih dahulu. Dan karena dia telah mengetahui rencana keluarga Liu, maka Chuyun berniat untuk mengikuti permainan mereka. Kemudian datanglah Xiao Hun di sana. Dia telah selesai menyerap buah roh yang Chuyun berikan. Xiao Hun menyuruh Chuyun untuk mengeluarkan White Tiger. Dan dia kemudian memberikan armor kepada White Tiger. Melihat hal itu, Chuyun semakin penasaran dengan jenis roh yang dimiliki Xiao Hun. Kesokan harinya, Liu Xiyun menghampiri Chuyun. Dia menyuruh Chuyun untuk ikut ke perjamuan di kediamannya. Di tempat itu, Chuyun disambut oleh pemimpin keluarga dan beberapa tetua. Kemudian Chuyun dikenalkan kepada tetua Heisan. Yang mana dia adalah ahli penyusun formasi roh di sana. Dia membangga-banggakan dirinya. Dan berkata kalau formasi yang dia buat adalah formasi yang terbaik. Dan bahkan formasi pedang di pavilion Wan Jian bukanlah tandingannya. Chuyun kemudian berpura-pura memakan umpan yang diberikan. Dia merespon dengan sikap yang agak kesal dan berkata ingin langsung mencobanya. Dikarenakan kultivasi Heisan lebih tinggi dibandingkan Chuyun, dia kemudian menyuruh tiga muridnya untuk membuat formasi roh. Dan bila Chuyun berhasil menghancurkannya, maka dia akan meminta maaf di hadapan umum dan memberikan kompensasi yang setimpal. Chuyun menerima saran yang diberikan oleh Heisan. Heisan kemudian menyuruh mereka untuk bertarung di danau. Dan Chuyun menyetujuinya. Sesampainya di danau, sebelum bertarung, tetua Heisan mengingatkan Chuyun untuk tidak memaksakan dirinya. Namun di sana, Chuyun berkata kalau dia tidak akan menunjuk belas kasihan kepada para musuhnya. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Dengan mudah, Chuyun berhasil membunuh mereka bertiga. Chuyun juga meremehkan tetua Heisan. Dia menantang tetua Heisan dan juga tujuh murid lainnya untuk bertarung dengannya. Chuyun terus memprovokasi tetua Heisan. Dia kemudian mengeluarkan aura miliknya, yang membuat tetua Heisan dan muridnya termakan jebakan Chuyun. Chuyun mengatakan, walaupun mereka lebih kuat, mereka akan tetap kalah. Dan kemudian mereka pun bertarung. Chuyun berhasil mengalahkan mereka semua. Di sana, Chuyun menanyakan tentang situasi Liu Mengyan kepada tetua Heisan. Tetua Heisan menjelaskan kalau Liu Mengyan telah ditekan oleh formasi kuno pengunci bintang selama lebih dari 18 tahun. Chuyun juga menanyakan hal yang dilakukan ayah dari pemimpin keluarga Liu saat mengunjungi Liu Mengyan pada beberapa hari yang lalu. Tetua Heisan berkata kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Karena jika pemimpin tua ke sana, mereka tidak diizinkan untuk melihat. Dia juga menjelaskan kalau Liu Mengyan adalah jenius pertama. Dan maka dari itu, di dalam tubuhnya terdapat banyak rahasia besar. Chuyun kemudian meminta peta dari lembah Luo Xing. Setelah tetua Heisan memberikan peta itu, dia menanyakan hubungan Chuyun dengan Liu Mengyan. Chuyun pun berkata kalau Liu Mengyan adalah ibunya. Mendengar hal itu, tetua Heisan sangat terkejut. Dia menyadari kalau Luo Yun adalah Chuyun dari dinasti Liu Yun. Tetua Heisan kemudian meminta maaf. Dia menawarkan dirinya untuk membantu Chuyun. Tapi di sana, Chuyun langsung membunuhnya. Dan berkata, semua ini hanyalah permulaan. Setelah selesai menghabisi para murid dan tetua Heisan, Chuyun pergi ke tempat awal mereka berkumpul. Di sana semua orang menanyakan keberadaan tetua Heisan. Namun Chuyun menjawab dengan menunjuk warna air danau yang berubah menjadi merah. Yang mana, itu menandakan mereka semua telah mati di tangan Chuyun. Para penonton di sana sangat terkejut. Mengetahui tetua Heisan dan muridnya habis dibunuh. Pemimpin keluarga Liu kemudian mengatakan, Walaupun reputasi Chuyun cukup tinggi, Bukan berarti dia bisa menginjak nama baik keluarga Liu begitu saja. Namun Chuyun berkata, Kalau dia telah berkata kalau dalam pertarungan itu, Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka semua. Pemimpin keluarga Liu yang kesal, Berniat menyerang Chuyun. Namun Chuyun menghentikannya dengan mengingatkan, Kalau dia adalah peserta di kompetisi 6 sekte. Dan bila mereka berani mencelakai salah satu peserta sebelum kompetisi dimulai, Maka mereka akan menjadi buronan ke 6 sekte itu. Pemimpin keluarga Liu berjanji di hadapan semua orang, Bila kompetisi telah selesai, Dia akan memberikan Chuyun pelajaran yang setimpal dengan perbuatannya. Chuyun tidak peduli akan hal itu. Dia malah menantikan permainan yang akan dilakukan oleh pemimpin keluarga Liu. Di sana Yekian Han juga berkata, Kalau keluarga Liu sedang tidak baik-baik saja, Dia menyuruh pemimpin keluarga Liu untuk memperbaiki keluarganya sendiri, Agar perjuangan para leluhur tidak sia-sia selama ini. Mendengar hal itu, Salah satu tuan muda di sana merasa keberatan jika keluarganya disebut seperti itu. Dia mengatakan beberapa patah kata, Yang mana orang yang suka ikut campur akan mati dengan mengenaskan. Mendengar hal itu, Sui Liu menyerang tuan muda itu. Dia berkata, Jika ada yang menghina orang istana es, Maka akan langsung dibunuh. Melihat anaknya yang terbunuh, Tetua Guan Ying berniat menyerang Sui Liu. Dia tidak memperdulikan peraturan dari kompetisi 6 sekte. Namun di sana, Tetua Guan Ying tidak mampu menahan serangan yang dikeluarkan Sui Liu. Pemimpin keluarga Liu kemudian membantunya dan bertarung menghadapi Sui Liu. Namun pada akhirnya, Pemimpin keluarga Liu juga kewalahan dalam menghadapi Sui Liu. Melihat hal itu, Sui Liu menduga kalau Sui Liu telah menjadi orang yang sangat kuat. Ketika Sui Liu akan membunuh pemimpin keluarga Liu, Ye Qian Han menghentikannya. Melihat kesempatan itu, Tetua Liu Guan Ying berniat untuk kabur. Tapi di sana, Sui Liu langsung membunuhnya. Liu Xiun yang melihat itu, Tidak tahan dengan perbuatan Sui Liu. Dia berkata mereka bisa menghentikan masalah itu tanpa saling membunuh. Ye Qian Han juga angkat bicara. Dia mengatakan kalau Sui Liu hanya membela sektenya, Dan hanya membunuh dua orang adalah hal yang biasa. Situasi pun semakin memanas. Dan melihat hal itu, Pemimpin keluarga Liu mengakhiri perdebatan di antara mereka. Dia mengingatkan agar mereka semua tidak membuat masalah lagi, Dan mereka semua pun bubar dari tempat itu. Sesampainya di kediamannya, Cuyun memperhatikan peta lembah Liu Xing. Di sini Cuyun menyadari, Kalau dia bisa dengan mudah melewati lembah itu menggunakan pedang kegelapan. Namun dirinya tidak bisa meremehkan formasi yang ada di lembah itu. Apalagi, ibunya telah lama terkena racun. Mereka tidak akan mudah keluar dari sana. Dan karena hal itu akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Di sana, Liu Xiun yang sedang memainkan seruling bertanya kepada Cuyun. Apakah Cuyun memiliki dendam terhadap tetua Haisan atau tidak? Dia juga mengatakan kalau Sui Liu membunuh orang hanya untuk melindungi sektenya. Mendengar hal itu, Cuyun mengatakan kalau semua itu hanyalah peringatan. Dikarenakan beberapa hari lagi mereka akan menjadi musuh di kompetisi enam sekte, Liu Xiun meminta bimbingan Cuyun di hari itu. Dan kemudian dia pergi. Singkat cerita, Mereka semua telah sampai di kota Sengking. Yang mana kota itu adalah kota leluhur di sekte bintang kuno. Dan karena keenam sekte telah sampai di sana, mereka kemudian berpisah di tempat itu dan menuju ke kediaman sektenya masing-masing. Di tengah perjalanan mencari kediaman pavilion Wanjian, Xiao Hun tiba-tiba bertingkah aneh. Melihat hal itu, banyak orang yang menyukainya. Namun tiba-tiba, ada seseorang yang ingin membeli Xiao Hun. Dia melemparkan satu batu roh ke arah Cuyun. Dan berkata kalau satu batu roh cukup untuk membeli Xiao Hun. Dan ternyata, orang itu bernama Gutian Jiao. Yang mana, dia telah mencapai ranah roh surgawi tingkat 7. Dan dia adalah perwakilan dari kuil surgawi. Cuyun berkata, Jika mereka menginginkan Xiao Hun, maka mereka bisa mencoba untuk mengambilnya. Di sana Gutian Jiao menyuruh anak buahnya yang bernama Gumang untuk bertarung melawan Cuyun. Di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba ada orang yang membantu Cuyun. Dia adalah Bailei Kuang Seng. Dan melihat hal itu, orang-orang di sana ketakutan. Cuyun menduga, kalau Kuang Seng telah melakukan hal gila pada akhir-akhir ini. Hingga membuat orang-orang di sana ketakutan. Kuang Seng berkata, Jika Gutian Jiao berani menyentuh Cuyun, maka dia yang akan turun tangan. Di sana Kuang Seng langsung menanyakan penjelasan kepada Gutian Jiao. Dia kemudian membunuh wanita yang berada di sampingnya. Melihat hal itu, Kuang Seng pun menerima penjelasan itu. Dan kemudian Gutian Jiao berkata, kalau dia akan melawan mereka di kompetisi nanti. Dan kemudian pergi dari sana. Di sana, Cuyun memberikan Kuang Seng pil tujuh pola Scarlet Heaven, yang mana pil itu dapat membuatnya menerobos hambatan kultifasi tanpa efek samping. Cuyun memberikannya pil itu, karena beberapa hari lagi kompetisi akan dimulai. Dan Kuang Seng menerima pil itu. Cuyun juga menanyakan tentang mengapa Kuang Seng sangat ditakuti di sana. Dia kemudian menjelaskan, kalau dua hari yang lalu, Lin Jung Suan tiba di kota itu. Dia mendengar kabar, kalau Cuyun memiliki masalah dengan Lin Jung Suan di kota Kongsing. Mendengar hal itu, Kuang Seng memutuskan untuk pergi ke penginapan Sekte Daluo Jin dan membunuh semua tetua pengikut Lin Jung Suan. Kuang Seng menjelaskan, kalau dia membunuh 18 pengikut Lin Jung Suan. Cuyun yang mendengar itu, berkata kalau dia tidak perlu melakukan semua itu hanya untuk dirinya. Tapi di sana Kuang Seng berkata, siapapun yang mengganggu Cuyun, maka akan dibunuh, termasuk Lin Jung Suan itu sendiri. Di perjalanan, Kuang Seng berkata, kalau basis kultifasi Lin Jung Suan dan Luo Sen sangatlah tinggi. Cuyun yang telah mengetahuinya, menjelaskan kalau jika dilihat orang luar, basis kultifasi mereka hanya di ranah roh surgawi tingkat 4. Namun kenyataannya, mereka telah mencapai ranah roh surgawi tingkat 9. Dan mereka berdua menekan basis kultifasinya hanya untuk mengasah fondasinya. Dan karena memiliki seni bela diri yang unik, mereka tidak akan ketakutan melawan praktisi di ranah Yin dan Yang. Cuyun juga menyadari, di antara semua peserta di kompetisi 6 sekte, dia merupakan orang dengan kultifasi terendah, yaitu roh surgawi tingkat 3. Mendengar hal itu, Kuang Seng menghibur Cuyun dengan berkata, jika mereka bersatu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Sesampainya di penginapan Pavilion Wanjian, Cuyun dan Kuang Seng disambut oleh para ketua dan master pavilion. Di sana master pavilion sedikit memarahi mereka berdua, karena dia telah mengetahui hal yang telah mereka berdua lakukan. Cuyun meminta maaf atas kesalahannya. Dan master pavilion tidak mempersalahkannya, karena Cuyun telah meneroboh seranah roh surgawi tingkat 3. Kemudian Cuyun meminta izin untuk beristirahat dan berkultifasi kepada master pavilion. Di sana master pavilion menyetujuinya. Dia menyuruh para tetua lain untuk tidak mengganggu mereka berdua di saat mereka berkultifasi. Dan bila ada jenius sikti lain yang ingin menemui mereka, maka master pavilion akan mengurusnya sendiri. Di sisi lain, pada malam harinya, Chang Chiziao dan Qin Kyumo merencanakan sesuatu. Tapi di sana ada Cuyun yang menguping pembicaraan mereka. Cuyun menggunakan kekuatan dari pedang kegelapan untuk menyembunyikan aura keberadaannya. Mereka berdua membicarakan Liu Wen Tian, yaitu ayah dari ibu Cuyun dan kakek dari Cuyun. Dia masih melakukan kultifasi tertutup. Dan mereka juga membahas Cuyun yang telah memprovokasi keluarga Liu. Mereka berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Cuyun dengan bantuan dari Liu Wen Tian. Dan karena dia masih berkultifasi, maka mereka berdua hanya bisa menunggunya. Kemudian di suatu tempat, Cuyun memikirkan semuanya. Meskipun Liu Wen Tian adalah kakeknya, tapi Cuyun telah membuang rasa kasih sayangnya sejak 18 tahun yang lalu. Dan bila Liu Wen Tian setuju untuk melawan Cuyun, maka Cuyun tidak akan berbelas kasihan kepadanya. Kemudian Cuyun pergi ke Lembah Luoxing. Di sana dia menggunakan teknik matanya untuk melihat formasi yang terpasang di sana. Walaupun formasi di sana sangat hebat, tapi itu belum cukup untuk menghalangi Cuyun. Cuyun dengan mudah menghancurkan formasi itu. Di sana Cuyun menemukan sebuah kutukan yang bernama Petaka Udara. Dan kutukan itu dapat mempengaruhi pikiran orang yang terkena kutukannya. Lembah Luoxing digunakan sebagai tempat eksekusi oleh sekte bintang kuno. Mengetahui hal itu, Cuyun semakin kesal dengan sekte bintang kuno. Di perjalanan, Cuyun dihadang oleh binatang buas yang terpengaruh kutukan Petaka Udara. Cuyun kemudian melawan para binatang buas itu. Setelah pertarungan itu, Cuyun sampai di pintu masuk terdalam Lembah Luoxing. Dia kemudian masuk tanpa berpikir panjang. Di dalam lembah itu, terdapat api panas dan tulang belulang di mana-mana. Dan semua itu bertujuan untuk mengikis tubuh ibu Cuyun secara perlahan. Di sana terdengar suara wanita. Dia mengira kalau Cuyun adalah orang dari sekte bintang kuno. Cuyun kemudian menghampiri wanita itu. Dia digantung menggunakan rantai dan dikelilingi aura hitam misterius. Dan ternyata itu adalah Liu Mengyan, ibu dari Cuyun. Di sana Liu Mengyan tidak mengenali Cuyun. Tapi Cuyun yang melihat ibunya seperti itu, menggunakan kekuatannya untuk memblokir kekuatan spiritual di tempat itu. Di sana Cuyun bersujud dan mengatakan, dia sangat tidak berbakti karena membuat ibunya menderita. Mendengar kata ibu, Liu Mengyan terkejut, mengetahui orang yang di depannya adalah anaknya. Liu Mengyan kemudian ingin menghampiri Cuyun, tapi dia ditahan oleh rantai yang mengikat tubuhnya. Melihat hal itu, Cuyun berniat menyerang rantai itu. Tapi kekuatan Cuyun tidak mampu menghancurkannya. Ibunya kemudian menjelaskan kalau segel itu merupakan bagian dari meteorit. Dan hanya bisa dihancurkan oleh praktisi di ranah nirwana. Ibunya juga berkata, kalau segel itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Dan bila dihancurkan, kemungkinan tubuhnya akan hancur. Di sana Cuyun melihat racun yang digunakan Master Pavilion. Dia berniat untuk menetralkan racun itu. Namun disayangkan, dia belum bisa mengatasinya. Melihat penderitaan yang dialami ibunya, Cuyun bersumpah akan menghancurkan sekte bintang kuno dan pavilion Wanjian. Di sana ibunya menghampiri Cuyun. Dia menyuruh Cuyun untuk tidak memikirkannya. Karena dia telah berada di sana selama 18 tahun. Dan dia kemudian menanyakan apa yang terjadi selama 18 tahun ini. Cuyun menjelaskan semua hal yang telah dia alami, sampai akhirnya ia berhasil menemui ibunya. Ibunya menjelaskan mengapa sekte bintang kuno sangat ingin mengurungnya di lembah Luoxing. Yang mana pada ribuan tahun yang lalu, puluhan meteorit jatuh. Dan meteorit yang terbesar terkubur di dalam lembah itu. Dikarenakan sangat kuat, meteorit itu dapat menyelimuti semua area dengan kutukan petaka udara. Di sana Cuyun baru menyadari kalau petaka udara berasal dari meteorit yang selama ini tertanam di dasar lembah Luoxing. Ibunya menjelaskan, kalau sekte bintang kuno ingin mengeksploitasi meteorit itu. Namun mereka tidak dapat mendekati meteorit itu. Dan hingga akhirnya pada 20 tahun yang lalu, mereka mengetahui kalau roh bela diri Liu Meng Yan dapat menahan petaka udara. Mereka semua kemudian meminta bantuan Liu Meng Yan untuk menyelidiki meteorit itu. Namun dia menolak dan membunuh anak dari Master Fafiliun. Cuyun kemudian memutuskan untuk mencari meteorit itu, agar dia dapat memecahkan misteri apa yang terdapat di dalam sana. Ibunya menolak keinginan Cuyun, dikarenakan di sana sangat berbahaya dan bahkan para Master Sekte Bintang Kuno tidak dapat mendekatinya. Namun di sana Cuyun tidak peduli. Dia tetap ingin mencari tahu misteri apa yang ada di dalam meteorit itu karena dia tidak tahan dengan penderitaan yang dialami ibunya. Ibunya yang melihat itu kemudian berubah pikiran. Dia memberikan Cuyun teknik untuk mengendalikan dan menyerap kutukan petaka udara. Kemudian Cuyun masuk ke dalam lembah yang lebih dalam. Sesampainya di sana, Cuyun melihat ada sebuah cahaya yang ada dalam sebuah meteorit. Cuyun menyadari benda itu adalah sebuah mutiara gyo tingkat kaisar. Yang mana itu merupakan senjata kaisar tingkat menengah. Mutiara gyo itu telah terkubur selama ribuan tahun di sana. Cuyun mencari tahu apa yang membuat mutiara gyo itu mengikis tubuh ibunya. Dan kemudian muncul seseorang di sana. Di sana Cuyun tidak merasakan aura dari orang itu. Dia kemudian memuji Cuyun yang berhasil sampai di tempat itu. Cuyun kemudian menanyakan siapa orang tersebut. Dia menjelaskan kalau dia adalah Raja Petaka. Dia kemudian berniat menyerang Cuyun. Raja Petaka dengan mudah menghindari serangan Cuyun. Dia berkata kalau Cuyun bukanlah lawannya. Cuyun menduga kalau Raja Petaka bukanlah orang biasa. Karena dia diselimuti oleh kutukan petaka udara yang sangat kental. Cuyun juga menyadari kalau Raja Petaka adalah orang yang membuat mutiara gyo dan dia tidak dapat menghancurkan penghalang yang berada di tempat itu. Dan kemudian mereka bertarung. Di sana Cuyun berhasil menusuk Raja Petaka. Namun Raja Petaka tidak merasakan apa-apa. Dia kemudian menyerang Cuyun dan membuatnya terpental. Raja Petaka kemudian menghampiri Cuyun. Dia kemudian memuji Cuyun karena telah berhasil menusuk Raja Petaka. Dia yang menyadari kemampuan Cuyun, kemudian memeriksa tubuh Cuyun. Dia berkata kalau Cuyun tidak begitu berharga. Karena Cuyun hanya memadatkan tubuh pedang. Raja Petaka kemudian memeriksa lautan spiritual milik Cuyun. Di dalam sana dia tidak menemukan apapun. Dia kemudian mengingat pertempuran penghakiman peri di masa lalu. Yang mana banyak orang kuat yang berjatuhan. Dia juga mengalami luka yang sangat parah. Dan saat ini hanya dapat menggunakan mutiara Gyo untuk bertahan hidup. Dan dia mencari masternya. Namun tak lama, dia melihat armor lengan yang Cuyun miliki. Yang mana armor itu merupakan milik dari klan peri. Raja Petaka bertanya-tanya bagaimana benda itu ada di lautan spiritual Cuyun. Raja Petaka menganggap Cuyun berhasil menahan serangannya karena dia memiliki armor dari klan peri. Yang mana armor itu dapat melawan kekuatan langit dan bumi. Namun tak lama, batu reinkarnasi muncul di belakang Raja Petaka. Raja Petaka kemudian merasa sangat terkejut. Karena dia melihat batu reinkarnasi yang mana batu itu dimiliki oleh masternya. Batu reinkarnasi kemudian menarik Raja Petaka masuk ke dalam batu itu. Di sisi Cuyun, dia yang telah bangun bertanya apa yang sedang terjadi. Dan di sana kutukan petaka udara menjadi semakin lemah. Dia kemudian menanyakan keberadaan si Raja Petaka. Di sana petaka udara yang tersisa memasuki tubuh Cuyun. Dia menyadari kalau petaka udara ingin menyatu dengan dirinya. Cuyun kemudian menyerap sisa-sisa petaka udara yang berada di tempat itu. Setelah menyerap semua petaka udara, Cuyun berhasil meningkatkan pemadatan tubuhnya ke tingkat 5 dan mempelajari tubuh Fajrah. Di sana Cuyun menyadari kekuatan yang dimiliki petaka udara. Yang mana petaka udara dapat membalikan keberadaan 5 elemen. Dan ketika menyatu dengan Cuyun, Cuyun juga dapat menahan serangan dari kelima elemen dari langit dan bumi. Dia berkata elemen es milik Sui Liu yang kuat juga merupakan bagian dari 5 elemen bumi dan langit. Maka ketika mereka berhadapan lagi, Cuyun tidak akan terpengaruh. Dan setelah itu, Cuyun pergi dari tempat itu. Di tempat ibunya Cuyun, dia disiksa oleh orang-orang dari keluarga Mo dan keluarga Duan. Di sana mereka mencambuk Liu Mengyan. Salah satu orang berkata, kalau setiap bulan, Liu Mengyan harus mendapatkan 100 cambukan di tubuhnya. Tapi mulai saat ini, hukuman itu ditambahkan menjadi 3 kali dalam sebulan. Dan juga masih ada hukuman lain, yaitu hukuman api dan hukuman petir. Liu Mengyan menduga, kalau itu merupakan rencana dari Gu Fa Xing. Orang itu kemudian berniat mencambuk Liu Mengyan. Di sana Liu Mengyan menyinggung orang itu dengan berkata, niat pembunuh miliknya tidak berubah selama 20 tahun. Dia yang terprovokasi juga berkata, 20 tahun yang lalu, Liu Mengyan telah mengecewakan masternya. Dan dia melarikan diri dari pavilion Wan Jian dan membunuh anak dari master pavilion. Dia juga berkata, Liu Mengyan telah mempermalukan sekte bintang kuno karena dia melahirkan anak dari seorang pecundang dari dinasti Liu Yun. 18 tahun yang lalu dari kejadian itu, Liu Mengyan masih belum mengatakan rahasia yang dimiliki meteorit itu. Dan saat ini, semua orang di sana ingin mengakhiri hidup dari Liu Mengyan. Liu Mengyan kemudian menyadari hal itu. Kemudian orang tadi mengatakan kalau ayah Liu Mengyan tidak mengetahui rencana itu. Dan bila dia tahu, dia juga tidak akan bisa menghentikan mereka semua. Orang itu melanjutkan cambukannya kepada Liu Mengyan. Namun di sana Liu Mengyan enggan untuk bersuara. Karena dia takut bila Chuyun mendengarnya, maka rencana Chuyun akan gagal. Ketika orang itu ingin mencambuk Liu Mengyan dengan kekuatan penuhnya, dia dihalangi oleh Chuyun. Di hadapan semua orang yang ingin menghukum ibunya, Chuyun menegaskan kalau mereka tidak akan dapat keluar hidup-hidup. Namun salah satu orang di sana meremehkan Chuyun dan berkata kalau Chuyun hanyalah praktisi di ranah roh surgawi tingkat tiga. Di sana, Chuyun dengan mudah membunuh salah satu praktisi yang berada di ranah roh surgawi tingkat tujuh. Kemudian, orang-orang di sana berniat untuk menyerang dan membunuh Chuyun. Di sana salah satu orang mengetahui kalau Chuyun adalah Luoyun. Namun di sana Chuyun membantahnya. Dia mengatakan kalau namanya yang sebenarnya adalah Chuyun. Mendengar nama itu, orang tersebut merasa tidak asing dengan nama itu. Dia mengingat kalau Liu Mengyan melahirkan anak yang juga bernama Chuyun. Dia kemudian mengancam Chuyun. Jika Chuyun berani membunuhnya, maka masih ada orang lain di tempat itu yang akan melawannya. Namun di sana Chuyun tidak peduli. Dia kemudian membunuh orang itu dengan teknik pedangnya. Setelah pertarungan itu, Chuyun berkata walaupun basis kultivasinya masih rendah, tapi kekuatannya mampu mengalahkan mereka semua. Di saat Chuyun akan melepaskan ibunya, datang dua orang penjaga dari keluarga Duan. Liu Mengyan menyuruh Chuyun untuk pergi dari sana. dikarenakan basis kultivasi mereka berdua telah berada di ranah roh surgawi tingkat 9. Di sana Chuyun meyakinkan ibunya. Dia menyuruh ibunya untuk tidak khawatir dan kemudian kedua orang itu sampai di sana. Mereka sedikit merasa kesal karena Chuyun telah berani membunuh para tetua di tempat itu. Mereka kemudian berusaha menyerang Chuyun. Di tengah pertarungannya, Liu Mengyan menjelaskan kalau mereka berdua menggunakan teknik yang bernama bintang ganda penembus langit. Yang mana teknik itu merupakan teknik rahasia dari sekte bintang kuno. Dan teknik itu dapat membuat roh bela diri menjadi bintang. Dan kemudian saling melengkapi satu sama lain sehingga dapat meningkatkan kekuatannya sampai beberapa kali lipat. Salah satu orang itu menyadari petaka udara berada di tubuh Chuyun. Dia juga menduga kalau di tubuh Chuyun terdapat kekuatan momentum. Mereka berdua berniat merebut tubuh Chuyun. Dan kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Di sana Chuyun menggunakan kekuatan dari petaka udara untuk melawan orang-orang itu. Ibunya menyadari apa yang membuat Chuyun yakin dengan keputusan yang diambilnya. Kemudian Chuyun mengeluarkan mutiara roh petaka yang dia temukan. Yang mana mutiara itu membuat aura hitam yang berada di tubuh Liu Meng Yan menghilang. Setelah itu Chuyun menjelaskan kalau mutiara itu adalah senjata kaisar tingkat menengah yang beresonasi dengan kabut petaka udara. Mutiara roh petaka kemudian bersatu dengan tubuh Liu Meng Yan. Yang mana itu membuat rantai pengikat yang mengikat tubuhnya terlepas. Di sana Liu Meng Yan belum bisa pergi keluar bersama Chuyun. Karena semua itu akan menarik perhatian sekte bintang kuno. Chuyun menjelaskan kalau lembah Luoxing adalah tempat yang aman untuk bersembunyi dalam beberapa waktu. Dia berniat untuk memblokir tempat itu menggunakan mutiara roh petaka agar ibunya dapat berkultivasi dengan aman di lembah itu. Chuyun kemudian menyuruh ibunya untuk memblokir lokasi itu dari jangkauan orang luar. Singkat cerita di kediaman Chuyun dia kemudian memikirkan para peserta di kompetisi 6 sekte yang mana mereka semua memiliki kekuatan yang setara dengan praktisi Yin dan Yang. Dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan dari petaka udara. Dia juga memikirkan cara untuk menghadapi Sui Liu di kompetisi nanti. Di penginapan pavilion Wan Jian, Chuyun menemui Kuang Seng yang berada di tepi kolam. Di sana Chuyun memberikan selamat kepada Kuang Seng karena dia telah berhasil menerobos ranah surgawi tingkat 6. Namun di sana semua itu berkat pil yang diberikan Chuyun kepadanya. Dikarenakan besok kompetisi 6 sekte akan dimulai, maka sesuai aturan yang berlaku, pada malam hari nanti akan diadakan perjamuan di sebuah restoran. Perjamuan itu bertujuan untuk menghibur para peserta yang ikut berpartisipasi di dalam kompetisi 6 sekte besok. Dan Chuyun mengajak Kuang Seng untuk pergi ke tempat itu. Tapi di tengah jalan, Chuyun merasa sesuatu yang aneh yang mana terlihat jalanan di sana sangat sepi. Dan para warga terlihat bersembunyi dari mereka berdua. Kuang Seng kemudian menjelaskan, ketika Chuyun berkultivasi selama 4 hari, ada 2 kejadian besar di kota itu. Yang pertama, petaka udara bocor dan menyebar keluar dari tanah. Karena kekuatan yang sangat mengerikan, bahkan praktisi di ranah Yin dan Yang tidak berani menyelidiki tempat itu. Dan yang kedua, wakil pemimpin keluarga Mo dari sekte bintang kuno yang berada di ranah Yin dan Yang mati di tangan Sui Liu. Kejadian itu terjadi karena batu pemecah semesta. Yang mana baktu itu adalah artefak dari sekte bintang kuno dan beratnya melebihi 10.000 gunung. Di dalamnya terdapat misteri rahasia bintang. Dan bila memahaminya, maka akan dapat melangkah menjadi orang terkuat di dataran ini. Pada 3 hari yang lalu, Sui Liu mencoba memahami isi dari batu pemecah semesta. Tapi di sana dia diganggu oleh wakil pemimpin keluarga Mo. Karena diganggu, Sui Liu membunuhnya sekaligus membunuh ratusan prajurit dari keluarga Mo. Yang mana itu menyebabkan para warga di sana ketakutan. Kemudian sesampainya di suatu tempat, Cu Yun diperkenalkan kepada dua orang dari lembah tujuh bintang. Mereka bernama Su Jingan dan Su Musao. Mereka berempat kemudian saling menyapa satu sama lain. Di sana, Cu Yun memuji permainan kecapi dari Su Jingan dan tarian dari Su Musao. Karena Cu Yun menyadari mereka berdua saling jatuh cinta, dia kemudian memberikan mereka berdua sebuah saran. Yang mana musik dan tarian mereka bergantung pada penyatuan hati satu sama lain. Dan karena hal itu, mereka berdua sebaiknya mengungkapkan perasaannya masing-masing. Mereka yang tersipu malu, berterima kasih kepada Cu Yun dan kemudian pergi dari tempat itu. Ketika Cu Yun mendekati batu pemecah semesta, tiba-tiba dia dibawa masuk ke dalam pikirannya. Yang mana di sana diperlihatkan sebuah peperangan seorang wanita. Dan di sana Cu Yun menyadari kalau aura dari wanita itu sangatlah tidak asing bagi dirinya. Tak lama Cu Yun tersadar dan di sampingnya telah terdapat Su Liw. Kuang Seng kemudian menarik pedangnya untuk berjaga-jaga. Tapi kemudian Su Liw pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini Cu Yun menanyakan mengapa Kuang Seng menarik pedangnya. Dia kemudian menjelaskan kalau itu semua hanya untuk melindungi Cu Yun. Dia merasakan kalau Su Liw memiliki hawa dingin yang sangat aneh. Walaupun dia lebih lemah dari Su Liw, tapi jika semua itu menyangkut Cu Yun, maka dia tidak akan takut. Mereka berdua kemudian sampai di perjamuan yang dimaksud. Di sana telah berkumpul para jenius setiap sekte serta orang-orang yang ikut bersama mereka. Namun sekte Jiuhan atau Istana Es tidak mengajak tetua sekte mereka. Mereka sangat percaya diri dengan kompetisi itu dan hanya mengirimkan dua orang termasuk Su Liw. Di sana Cu Yun bertekad untuk membalaskan dendam Su Liw. Dan untuk saat ini, dia akan berusaha mengembalikan kesadaran Su Liw. Tak lama muncul Lin Jung Suan di sana, dia memuji aura Cu Yun yang meningkat. Namun sayangnya, masih belum dapat menerobos tingkatan. Di sana dia meremehkan Cu Yun dan mengatakan kalau Cu Yun hanya bisa menyombongkan dirinya dibalik perlindungan Baili Kuang Seng. Di sana Gutian Jiao juga ikut memprovokasi Cu Yun dan berkata akan membantu Lin Jung Suan. Dengar hal itu, Kuang Seng sangat marah. Lin Jung Suan mengingat perbuatan Kuang Seng yang membunuh orang-orang dari sektenya dan muncul perdebatan di antara mereka berdua. Cu Yun kemudian menghentikan Baili Kuang Seng yang hendak menarik pedangnya. Dia kemudian ikut memprovokasi orang-orang yang menurutnya pantas untuk mendapatkannya. Cu Yun juga memprovokasi Ye Qian Han. Mendengar hal itu, mereka semua sangat marah kepada Cu Yun. Tapi di sana Cu Yun terlihat sangat tidak takut kepada mereka. Butian Jiao berkata kalau mereka tidak akan lepas dari kutukan pavilion Wan Jian. Cu Yun kebingungan dengan apa yang dikatakannya. Di sana salah satu tetua mencoba untuk menghentikan Lin Jung Suan. Namun di sana dia menyerang orang itu. Cu Yun menyadari kekuatan Sekte Da Luo Jin yang mana Lin Jung Suan berhasil membunuh tetua yang berada di ranah surgawi tingkat 9 dan kemungkinan para temannya yang lain lebih kuat darinya. Dia kemudian menyinggung tentang masalah yang berada di pavilion Wan Jian. Yang mana para jenius di sana tiba-tiba menghilang dan kemungkinan selanjutnya mereka berdua yang akan menghilang. Tak lama muncul para tetua yang menyuruh mereka semua untuk menghentikan perselisihan dan pergi ke tempat duduk masing-masing. Di sana juga terdapat Gu Fasing yang berada di ranah roh nirwana tingkat 5. Semenjak menjadi master di Sekte Bintang Kuno, dia semakin membenci ibu Chuyun dan mengirimkan banyak orang untuk menyiksanya. Dan di samping Gu Fasing terdapat anaknya yang bernama Gu Jing Tian. Dia juga termasuk peserta dalam kompetisi 6 Sekte dan mewakili Sekte Bintang Kuno. Di tempat itu, Chuyun masih belum melihat keberadaan dati Liu Wen Tian atau kakeknya. Di sana master pavilion menyangkal kutukan yang dikatakan Lin Jung Xuan dan menyuruh Chuyun untuk tetap fokus terhadap kompetisi 6 Sekte. Chuyun kemudian menyuruh master pavilion untuk tidak khawatir karena dia tidak akan terpengaruh sama sekali dengan hal itu. Dikarenakan semuanya telah tiba, Gu Fasing memulai perjamuan pada malam itu. Kemudian dia menghampiri Sui Liu dan mempertanyakan masalah dirinya yang membunuh wakil pemimpin keluargamu dan membuat seluruh kota menjadi kacau. Sui Liu kemudian menegaskan kalau dirinya hanya mencoba memahami batu pemecah semesta. Namun dirinya diganggu oleh wakil pemimpin keluargamu. Karena hal itu dia kemudian membunuh wakil pemimpin keluargamu. Tapi kemudian anak buah dari wakil pemimpin itu menyerang Sui Liu dan alhasil dia juga membunuh mereka semua. Kemudian muncul pemimpin keluargamu. Dia bernama Mo Ting Wei. Dia menyuruh Sui Liu untuk tidak menyombongkan diri di kota Shengking. Melihat hal itu Chuyun terheran karena di saat seperti ini muncul master tingkat tinggi di hadapannya. Dia beranggapan bahwa selain sekte istana es kelima sekte utama telah membentuk aliansi dan menjadikan istana es sebagai musuhnya. Mo Ting Wei menyuruh Sui Liu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kemudian mereka bertarung. Di sana Kuang Seng berkata kalau itu telah berakhir tapi Chuyun menyangkalnya. Dia menjelaskan kalau istana es memiliki Gyo Darah Embun yang mana Gyo itu berubah menjadi sembilan jarum darah dan menutup sembilan titik akupuntur Sui Liu untuk mengendalikan nadi sembilan embun dan karena hal itu kekuatannya yang sebenarnya masih belum terungkap. Terima kasih telah menonton!